Viral wanita ngamil beras mentah saat nongkrong di cafe dan berita terpopuler lainnya. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang wanita memesan beras mentah sebagai camilan saat nongkrong di cafe viral di media sosial. Selanjutnya, lagu Yamit Kudasi menyita perhatian publik terutama pengguna media sosial TikTok. Selain 2 berita di atas, berikut 6 berita viral dan terpopuler yang dirangkum oleh suara.com. Yang pertama, viral wanita ngamil beras mentah saat nongkrong di cafe, respon warganya tak terduga. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang wanita memesan beras mentah sebagai camilan saat nongkrong di cafe viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok, tampak seorang wanita dan temannya nongkrong di sebuah cafe. Kedua, lagu Yamit Kudasi diputar jutaan kali ternyata arti lagunya bikin pikiran traveling. Lagu Yamit Kudasi menyita perhatian publik terutama pengguna media sosial TikTok. Lagu ini bahkan dijadikan soundtrack oleh beberapa publik figur mulai dari Rian Ricus dan Tiara Andini. Ketiga, cerita cewek diberi air galon ibu kos hanya untuk mandi, auto glowing. Seorang wanita membagikan pengalamannya mandi menggunakan air galon. Pengalaman itu dia bagikan melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok at onanawatsmanem. Keempat, viral video rambut keluar dari kuburan tua, perekam shock liatnya. Seorang pria di California lari ketakutan setelah melihat benda berwarna hitam keluar dari makam berusia 100 tahun di pemakaman Katolik Saint Joseph di Sacramento. Pria bernama Joel Morrison itu tak sengaja menemukannya saat mengunjungi makam dan langsung merekam momen tersebut. Kelima, viral pria rebahan di samping makam aksinya bikin publik tak tega. Beredar video seorang pria yang tidur di samping makam. Pria tersebut tampak berbaring tidak menggunakan alas. Aksi pria tersebut justru membuat publik tidak tega. Keenang, viral cewek terpergoh mencuri di minimarket pas ditegur malah lebih galak. Beredar video menampilkan dua cewek yang terpergoh mencuri oleh pegawai minimarket. Video itu dibayakan oleh aku Instagram at insta underscore julid minggu 19 September. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kami bayar loh pakai duit kami. Itu kawannya lagi. Kenapa diam aja kawannya nyuri? Kami kan tadi dia suruh nyari.